Selamat malam memirsa saksi-saksi dan tersangka dalam lanjutan penyidikan kasus impor daging sapi dan kasus hambalang satu persatu telah selesai menjalani pemeriksaan di KPK. Ferry Prihardi akan melaporkannya langsung dari gedung KPK. Ferry, apa saja yang disampaikan para saksi dan tersangka yang diperiksa KPK? Ya Eva, Elda Deviane Adi Ningrat menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kelanjutan penyidikan kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging di KPK hari ini. Elda usai diperiksa KPK selama kurang lebih 7 jam dari pukul 10 hingga pukul 17 sore tadi mengaku ditanya sekitar 60 pertanyaan oleh penyidik KPK. Elda Deviane Adi Ningrat merupakan komisaris PT Radina Nidia Mulya dan juga mantan ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia. Usai pemeriksaan, Elda mengaku ataupun membantah ikut dalam pertemuan di Medan antara Lutfi Hasan Ishak dan juga Menteri Pertanian Suswono. Dan dalam diketahui sebelumnya bahwa Elda diduga berperan aktif dalam pertemuan di Medan ini untuk mengatur penambahan kuota untuk PT Indoguna Utama. Dan dalam pemeriksaan kali ini juga KPK memeriksa saksi-saksi lainnya diantaranya yaitu petugas keamanan Hotel Meridian tempat ditangkapnya Ahmad Fatonah pada bulan Januari lalu yaitu Didin Wahyudin. KPK juga memeriksa dua tersangka lainnya yaitu Ahmad Fatonah dan juga Lutfi Hasan Ishak. Mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak diperiksa oleh KPK selama kurang lebih 7 jam. Dan ini adalah pemeriksaan bukan yang pertama kalinya artinya Lutfi Hasan Ishak sudah berulang kali diperiksa oleh KPK dan sama pada pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya Lutfi Hasan Ishak tidak memberikan keterangan apapun kepada rekan-rekan wartawan saat ditanya usai diperiksa oleh KPK. Lutfi hanya memberikan sinyal ataupun kode ataupun isyarat angka 3 dengan tangannya dan langsung menuju ke mobil tahanan yang akan membawanya ke rutan KPK di Pemdam Jaya Guntur. Sementara itu dalam kelanjutan pemeriksaan ataupun penyidikan kasus sambalang, hari ini KPK memeriksa beberapa saksi diantaranya Supir Anas Urbaning Room dan juga Dirut PT Duta Motor yaitu Hadi Wijaya. Hadi Wijaya merupakan Dirut PT Duta Motor yang merupakan tempat yang diduga merupakan tempat ataupun dealer dibelinya mobil Toyota Harrier yang dibelikan oleh PT Adikarya dan juga Wijaya Karya untuk Anas Urbaning Room. Mobil Toyota Harrier yang dibeli pada bulan September 2009 ini berharga Rp670 juta dan diduga diterima oleh Hadi Wijaya dengan rincian Rp150 juta dibayar secara tunai dan sisanya Rp520 juta dibayar secara cek atau melalui cek. Dan usai pemeriksaan Hadi Wijaya hanya menyatakan bahwa sudah memberikan keterangan seluruhnya kepada penyidik KPK selama dilakukan pemeriksaan pada siang hingga sore ini. Demikian Eva kembali ke studio.